Intro Ini adalah konten pertama saya membuat video masih di rumah sakit proses pemulihan yang katanya saya kena DP lah, yang katanya kena COVID Nah, akhir-akhir ini pemberitaan media banyak menyoroti ada anak yang menggugat orang tua ini terkait dengan hak waris hak itu etis, ya menurut saya boleh dibilang ini adalah anak durhaka sungguh menyakitkan kalau kita menjadi orang tua ketika kita masih hidup, tiba-tiba ada anak mempersoalkan hak waris mana warisan saya, mana jatah dari kakek saya mana jatah dari bapak saya, kenapa ibu tidak mengasihkan jadi begini teman-teman kalau anda pengen kaya, kalau anda pengen sesuatu tentu kerjoh, dolek duit-duit jangan menggantungkan kepada orang tua bahwa orang tua punya waris nanti kita dikasih harus disyukuri itu namanya Alhamdulillah tapi kalau tidak dikasih, tidak perlu maksa belum tentu harta yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya digunakan dengan baik banyak kasus harta justru yang menghabiskan bukan orang tua, tapi justru adalah anak-anaknya sendiri yang tidak bisa mengelola eh, setelah orang tua meninggal rebutan dunyo, rebutan harta sudah tidak kirim doa kepada orang tua yang meninggal anaknya malah rebutan harta nah, saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya waris harta peninggalan setelah orang tua meninggal kalau orang tua masih hidup jangan ngomong waris itu bukan waris namanya kalau ada kasus-kasus tiba-tiba menggugat kepada orang tua berbeda kalau menggugatnya oh, orang tuanya menelantarkan anak-anaknya sehingga tidak bisa makan orang tuanya foya-foya kalau itu, saya masih bisa memaklumi tapi kalau memperebutkan harta dan orang tua masih hidup apalagi ngancam dengan kekeraksaan fisik kalau tidak dikasih nanti mau orang tuanya dipukuli seperti yang kemarin di TV menurut saya ini anak durhaka anak tidak tahu diri tidak mau kerja keras mestinya dia harus kerja sendiri untuk mendapatkan duit soal orang tua mau ngasih waris itu urusan lain menurut pemahaman baik itu hukum Islam maupun hukum Barat yang namanya waris itu setelah orang tua meninggal baru itu dibagi maka tidak etis tidak sesuai undang-undang tidak sesuai aturan kalau orang tua masih hidup anak sudah menuntut hak waris sekali lagi ya tidak etis dan tidak ada ketentuannya orang tua masih hidup anak sudah menggugat menuntut waris menurut saya lawyernya ini juga agak dibilang keblinger kalau ngasih masukan-masukan eh gugatannya orang tuamu itu jatahmu jatah adikmu ya saya berharap pengacara lawyer jangan seperti itu anak yang durhaka seperti ini yang menyakiti orang tua dalam Al-Quran itu jangankan minta harta kita kita ini anak ngomong kasar sedikit aja tidak boleh kepada orang tua apalagi sampai menggugat apalagi sampai ngancam menggunakan kekerasan visi jadi harapan saya anak-anak seperti ini bisa segera sadar anda tidak berhak mempersoalkan waris selama orang tua itu masih hidup dan lagian kalau anda pengen kaya pengen menikmati harta kerja diwi jangan jaga ke orang tua lebih baik kalau ada harta warisan sumbangkan ke panti asuhan sumbangkan ke pesantren untuk nantinya menjadi sedekah amal jahat dari orang tuamu bukan kamu yang malah mau menghabiskan harta orang tua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati